bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat rakyat indonesia dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan saya baru mendapat kabar terbaru saat ini pada tanggal 18 oktober 2024 ya di malam hari ya sahabat saya teman saya sekaligus ya saya bisa panggil sebagai mentor saya juga karena saya juga banyak belajar kepada beliau yaitu Muhammad Iftita Suleiman Surya Nagara yang sekarang ya yang sudah kita bersama bahwa beliau dipanggil oleh Pak Prabowo untuk ikut masuk dalam kabinet sebagai ya beliau juga sebagai utusan khusus langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Mas Ahye dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY dan tentunya ini bukan tugas yang memang ingin diberikan kepadanya kalau saya sih sangat yakin ya karena Pak Iftita sudah terlalu banyak pengalamannya ya luas pengalamannya dan sebagainya nah beliau ini mendapat perintah untuk menjadi menteri ya transmigrasi dan percepatan pembangunan Indonesia Timur berarti untuk mengimbangi Indonesia Barat nah kalau berbicara Indonesia Timur kalau kita hanya Timur dan Barat berarti bisa dimulai dari Kalimantan Sulawesi Maluku NTT, NTB sampai Papua nah ini kabar gembira kawan kepada saudara-saudaraku ya warga negara Indonesia yang ada di bagian timur Alhamdulillah ini dibentuk kementerian khusus ya berarti di kementerian baru ya ini adalah cita-cita pemerataan ya nah berarti kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di wilayah timur siap-siap untuk wilayahnya atau derahnya sejajar dengan Indonesia Barat terkait pertumbuhan ekonomi nah sekilas ya kawan saya sampaikan sejarah singkat program transmigrasi yang pernah ada di Indonesia bahwa transmigrasi merupakan sebuah program pemerintah yang sejatinya telah hadir sejak zaman kolonial ya tujuan di program transmigrasi adalah pemindahan dan penyebaran penduduk dengan maksud untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta menjadi pusat pengembangan wilayah baru nah hal ini dapat terwujud dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam dan manusia dari daerah baru tersebut dan meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa dari program terpadu dan lintas sektoral ya pada tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan suatu program bersejarah yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak awal 19 Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara untuk mengakhiri permasalahan tersebut pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial yang mana memindahkan sebagian penduduk dari Pulau Jawa menuju daerah yang kurang berpenghuni namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program transmigrasi nah kalau seperti itu pengertian daripada transmigrasi ya kita tahu semua bahwa di seluruh Pulau Sumatera disana ada transmigrasi dari etnis Jawa makanya Sumatera itu berkembang pesat ya berkembang pesat nah Kalimantan juga ada transmigran disana tetapi masih sedikit di Sulawesi Selatan nyaris ya nyaris kurang ya nyaris tidak kenegaran bahwa disana ada transmigran ya kalau di Papua ada tapi sedikit nah kalau kita lihat jumlah penduduk Jawa sangat luas berarti ke depan saudara-saudara rakyat Indonesia yang berdomisili di Pulau Jawa atau mungkin yang berdomisili di daerah padat ya siap-siap kalian untuk mencari pekerjaan di daerah-daerah untuk dibuka mungkin seperti itu ya kalau saya dulu itu pernah berpikir ya bukan mengkonsep tapi ya tulis-tulis kecil lah tahun 2016 yaitu bagaimana membuat pertahanan pertahanan di perbatasan pertahanan hidup namanya tapi yang saya rancang waktu itu adalah perbatasan Papua dengan Papua New Guinea dan perbatasan Kalimantan dengan Malaysia yaitu dimana di perbatasan itu disiapkan lahan kosong ya kemudian dimasukkan manusia ke situ orang kemudian dikasih lahan mungkin 1 kk 2 hektare kemudian ciptakan pasar di situ jadi pasarnya juga diciptakan ya jadi nanti akan lama-lama menjadi kota kecil kemudian dibuat lagi jarak 10 sampai 20 km buka lagi lahan itu di perbatasan nah saya menyebutnya itu adalah pagar pertahanan hidup jadi bukan dipagar pakai tembok ya perbatasan itu ya tapi manusia di situ ada transaksi ya dan dilengkapi juga di situ harus ada apara polisinya ya administrasinya nah ya kan itu juga saya pernah membuat konsep-konsep kecil-kecil lah dulu itu juga mungkin transmigrasi kali ya tapi skala kecil tapi ini di Indonesia Timur ya kalau memang sebuah wilayah ingin maju di situ harus banyak manusia yang hidup ya kalau ada wilayah manusianya sedikit maka sedikit maka tidak maju itu ya kita ambil contoh di Timika Timika waktu saya di sana saya tanya orang-orang tua di masa lalu oh itu hutan semua setelah di situ banyak pendatang masuk berbagai suku di Indonesia masuk ke situ sekarang Timika jadi kota besar kota besar ya nah inilah ke depan ya tentunya untuk transmigrasi ini manusia-manusia yang akan berpindah orang-orang yang akan berpindah tentunya akan dibutuhkan juga sumber daya manusianya ya bukan hanya asal pindah terus mengarah sesuatu tidak mungkin mereka ada program-program penataran-penataran ya misalnya ada sekolompok orang mau buka mungkin lahan entah itu lahan pertanian ya peternakan tentunya mereka ini harus diajari dulu kenapa sumber daya manusianya harus hebat untuk pindah kuasa itu tempat melakukan sesuatu ya nah udah aja dia akan berkembang kalau di tempat ini berkembang-berkembang-berkembang akan menjadi pusat kota juga dan itu banyak terjadi ya saya ambil contoh sejarah di 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 Magelang di Akmil kalau saya lihat itu ya di Magelang itu di tahun-tahun lama dulu disitu kan tandus ya di Akadema Militer nah terus berkembang-berkembang-berkembang karena banyak manusia disitu jadi intinya mari saudara kurang Indonesia kita dukung program transmigrasi ya dari kementerian transmigrasi ya dari pemerintah Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia ya tentunya ini harus kerjasama dengan yang lain sekali lagi kita akan sejajar dengan wilayah Indonesia Barat dalam pertumbuhan ekonominya ya mudah-mudahan dengan adanya pembentukan khusus kementerian yang baru ini di bawah pimpinan Bapak Muhammad Iftita ya Suleiman Suranegara Indonesia Timur akan maju pesat ekonominya juga meningkat kita akan sejajar sebagai bangsa Indonesia itulah keadilan kawan salam hormat sukses selalu Bapak Menteri ya insya Allah beberapa hari ke depan dilantik ya panjang umur lancar rejekinya dan berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia untuk bangsa Indonesia khususnya yang menjadi tugas tanggung jawabnya memajukan wilayah Indonesia Timur Mereka selamat menikmati